Yandri Susanto disorot di masa awal jabatannya sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT. Yandri diketahui sempat menggunakan surat resmi kementerian untuk acara pribadi. Mayor Teddy selaku sekretaris kabinet atau seskap langsung memberikan teguran serius kepadanya. Dilansir kompas.com, Yandri Susanto mendapatkan pesan WhatsApp itu dari Mayor Teddy dalam grup menteri. Mayor Teddy memberikan pesan kepada para menteri untuk berhati-hati dan tetap menjaga kepercayaan publik. Ada pun diketahui acara pribadi yang digelar Yandri Susanto merupakan haul kedua almarhumah ibunya, Hajah Bias Mawati. Undangan itu mencakup perayaan Hari Santri serta Tashyakura. Kontroversi ini muncul dan viral setelah X-Men Koppel. Hai kawan-kawan Barisan Akal Sehat kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat. Ada yang menarik dengan para menteri setelah baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Yaitu ada dugaan penyelahgunaan kekuasaan yang sedang dilakukan oleh salah satu menteri di Kabinet Prabowo Subianto yang itu berpotensi erat kaitannya dengan Pilkada 2024 mendatang. Di mana ada dugaan intervensi dari salah satu menteri kepada kerabatnya yang sedang bertarung dalam Pilkada 2024. Hal ini tentu menjadi ironi pada saat awal pidatu Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah mengingatkan bahwa kekuasaan tidak boleh lagi dipergunakan untuk kepentingan kerabat tetapi harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Tetapi dari dugaan penyelewangan kekuasaan dari salah satu menteri ini menjadikan pidatu Presiden Prabowo Subianto mengalami ujian etis atau dalam bahasa lain Presiden Prabowo Subianto seperti tidak ditaati oleh menterinya sendiri jika dugaan itu benar adanya. Lantas bagaimana kesinambungan antara niat Presiden dan lelaku Okno Menteri ke depan? Apakah ini akan berakhir sama yakni mendapatkan pemakluman ataukah hal ini akan berakhir pada tindakan tegas Presiden? Penasaran? Simak terus videonya. Baru saja dilantiknya Kabinet Prabowo Subianto media maupun publik sudah dihebohkan dengan dugaan penyelewengan kekuasaan oleh salah satu menteri yakni Yandri Susanto selaku Menteri Desa. Kenapa tidak? Muncul edaran surat undangan haul ibu beliau yang kedua dimana surat undangan tersebut menggunakan kop surat dan stempel resmi dari Kementerian Desa yang mana surat undangan tersebut ditujukan kepada seluruh kepala desa Kabupaten Serang untuk hadir dalam acara haul tersebut. Kejadian ini menimbulkan banyak spekulasi publik karena akhirnya publik mengaitkan hal ini dengan adanya upaya untuk mengkonsolidasikan para aparatur desa demi kepentingan kemenangan sang istri. Kucurigaan ini sangat wajar terjadi. Karena hal-hal ini, semacam ini sudah sering kita lihat dalam proses politik elektoral yang sebelumnya ramai dalam proses pemenangan Gibran selaku putra dari Presiden Jokowi. Apakah peristiwa di atas adalah gambaran kekacauan yang diwariskan oleh rezim Jokowi yang seakan melegalkan upaya-upaya penggunaan fasilitas kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan keluarga maupun kerabat. Padahal, kalau kita cermati instruksi dari Presiden Prabowo Subianto pada saat pidato kenegaraan sehabis dilantik, Presiden jelas menentang hal-hal penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, kerabat maupun keluarga. Apa yang dilakukan oleh Mendes adalah salah satu bentuk pembangkangan instruksi Presiden Prabowo. Sesuai dengan dalil Prabowo memimpin bangsa ini yakni melayani dan mesejahterakan rakyat Indonesia. Dengan adanya ketidakpatutan dari Mendes tadi, Kabinet Merah Putih harus melakukan pembenahan secara radikal agar tidak terjadi kejadian yang serupa ke depan. Siapapun menteri-menteri di Kabinet Merah Putih ketika tidak taat dengan Presiden Prabowo harus segera dicopot. Tetapi terlepas dari hal itu, coba kita bayangkan apa sesungguhnya yang mendasari kenapa dugaan penyalahuan kekuasaan ini harus dilakukan. Simak terus videonya. Tidak ada orang di sini yang kebal. yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat, Saudara saya beri wawah menang. Copot segera. Suruh tinggal di rumah saja. Daripada bikin susah kita. Saudara-saudara sekalian, saya kira dalam waktu dekat saudara-saudara akan segera menyiapkan program kerja saudara masing-masing. Saya beri kesempatan segera dan sewaktu-waktu terus saya akan panggil koordinasi. Tadi pagi sebelum sidang Kabinet saya sudah koordinasi sama beberapa menteri, dengan Jaksa Agung, dengan DTKP, dan besok pun kita akan lanjutkan. Kami memahami bahwa secara psikologi dalam politik, arahan ataupun perintah terhadap seseorang itu akan lebih seolah-olah dituruti jika sisang perintah itu memiliki wewenang maupun otoritas yang lebih tinggi daripada yang diperintah. Artinya dalam hal ini, nama kementerian desa lebih kuat dibanding hanya kepala desa. Sehingga demi itu, kop surat dan stempel resmi kementerian kemungkinan sengaja disematkan untuk menciptakan efek politik yang kuat kepada semua kepala desa. Atau dalam bahasa yang lebih semiotik, kepala desa dibuat mikir begini. Oh, ada panggilan dari Pak Menteri Desa. Bahaya ini. Kita kalau kita tidak sampai mengindahkan arahan yang diberikan oleh Pak Menteri. Nah, efek inilah yang memang diharapkan oleh pelaku politik. Karena ada relasi kuasa yang timpang dalam jenis jabatan, maka bentuk patron klien bisa dibentuk dan digunakan nantinya untuk kepentingan politik sang istri dalam upaya memenangkan pilkada serang. Lebih jauh lagi, hal-hal semacam ini sebetulnya adalah praktik biasa yang banyak dilakukan di Indonesia. Kendati dengan teknis yang berbeda, tetapi sebetulnya konsepsinya sama. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, sampai kapan hal-hal semacam ini akan dilakukan? Bukankah hal ini berpotensi buruk secara sistemik terhadap Kenetralitasan Jabatan Politik Simak terus videonya. Dalam konteks etika politik, perilaku semacam ini sebetulnya masuk pada tindakan near ethics. Karena pihak yang bersangkutan tidak mampu membedakan mana kepentingan publik dan mana kepentingan privat pada jabatannya. Alih-alih jabatan publik tersebut dipergunakan untuk urusan kepentingan publik, malah dipergunakan untuk kepentingan privat atau keluarga. Hal ini sebetulnya bisa dikatakan sebagai tindakan koruptif dalam menjalankan wawenang. Karena efek dari tindakan-tindakan semacam ini justru menimbulkan penyanderaan fungsi jabatan dalam politik. Pejabat yang lebih lemah jika terancam oleh jabatan yang lebih tinggi, terlebih fungsi jabatannya linear dan hierarkis, maka si pejabat yang lemah tidak akan legah untuk merealisasikan hal yang baik untuk masyarakat, tetapi tidak baik untuk sang penyandra. Dan relasi ini sebetulnya bisa menjadi baik jika sang pemilik jabatan lebih tinggi ini memiliki moral dan etika yang lengkap tentang bagaimana merealisasikan jabatan politik. Tetapi kalau tidak, maka berlaku sebaliknya. Atau kalau misal sama-sama kurang ajar antara pejabat yang lebih tinggi dan pejabat yang lebih lemah, maka yang terjadi adalah saling kompromi dalam penyelahgunaan jabatannya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tujuan politik yang asali. Jadi, inilah titik dilematis dan kontradiktif permainan koruptif fungsi jabatan jika dilakukan. Maka pilihan yang paling tepat adalah tidak coba-coba koruptif dalam menjalankan fungsi jabatan agar sandra menjandra tidak terjadi. Agar fungsi jabatan berlaku sesuai dengan konstitusi. Dan agar marwah pemerintahan baik dari atas hingga paling bawah mendapatkan kepercayaan publik. Oke, bagaimana menurut kawan-kawan? Itu dulu untuk video kali ini. Dukung terus channel Kuliah Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih sekali lagi dan salam akal sehat untuk para barisan akal sehat.